Halo semua, selamat pagi. Pak Tiresus Jiwana disini. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua tentunya ya. Ya, karena pandemi sudah berlalu, maka tentunya kita semua sehat. Nah, topik saya kali ini adalah tentang sebuah jenis penelitian yang namanya korelasi. Atau dalam bahasa Inggrisnya, correlation. Nah, ini satu topik yang umum digunakan atau dilakukan dalam penelitian-penelitian entah itu berubah skripsi atau tesis atau disertasi atau mungkin penelitian yang digunakan untuk membuat sebuah jurnal, membuat sebuah artikel untuk jurnal dunia. Jadi, banyak kegunaannya. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan bagaimana melakukan atau bagaimana memahami korelasi itu. Nah, jadi pada prinsipnya, korelasi itu adalah sebuah penelitian yang yang apa ya? Nah, mari kita simak sajian saya. Ya, inilah topik kita kali ini. Korelasi. Kita melihat slide pertama. Apa itu korelasi? Korelasi tidak lain, tidak bukan adalah hubungan antara dua variable. Jadi, kalau ada dua variable, maka kita ingin menentukan hubungannya. Apakah tercepat hubungan antara dua variable ini? Nah, variable itu apa? Nah, variable adalah sesuatu hal yang bisa vary. Bisa vary itu artinya bisa berubah-ubah. Misalnya, skor mahasiswa atau kecerdasan atau tinggi badan itu kan sesuatu yang bisa berubah-ubah ya. Bisa berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Satu orang mungkin punya tinggi badan sekian, satu orang lagi punya tinggi badan yang lebih pendek, atau dan sebagainya. Atau kalau kita bicara skor ya, ada skor yang tinggi, ada skor yang menengah, ada skor yang rendah. Jadi, variable tak seperti itu. hal yang bisa terubah-ubah. Vary. Nah, kita ingin menentukan apakah ada hubungan antara dua variable. Nah, contohnya yang saya berikan di sini adalah hubungan antara lama belajar dengan nilai atau IPK mahasiswa. Jadi, ada dua variable. Satunya lama belajar. Misalnya, belajarnya satu jam atau dua jam atau mungkin ada juga sampai tiga jam ada yang cuma 15 menit. Nah, itu adalah variable pertama lama belajar. Kemudian, variable kedua adalah nilai atau IPK mahasiswa. Misalnya, ada yang nilainya 90, ada yang nilainya 70, ada yang IPK-nya 3,4, ada yang IPK-nya cuma 1, dan sebagainya. Jadi, kita ingin menentukan apakah ada hubungan antara lama belajar dengan nilai mahasiswa atau dengan IPK mahasiswa. Itu contoh pertama. Yang kedua adalah misalnya hubungan antara jumlah tugas kuliah, tugas yang diberikan dosen ketika kuliah, dengan partisipasi dalam kegiatan ekstra kurikuler. Jumlah tugas kuliah itu misalnya kalau Anda mengikuti 10 mata kuliah, masing-masing kasih tugas 1 atau ada juga yang kasih tugas sampai 2 jadi jumlah tugas kuliahnya. Kita ingin menentukan hubungan apakah ada hubungan antara jumlah tugas kuliah ini dengan partisipasi mahasiswa di kegiatan ekstra kurikuler. Apakah mereka aktif di kegiatan ekstra kurikuler atau pasif atau setengah aktif setengah pasif atau bagaimana. Jadi, kita ingin melihat hubungan antara kedua variable ini. Jadi, seperti itulah korelasi ketika kita ingin menentukan hubungan atau korelasi antara dua variable. Yang saya contohkan adalah variable lama belajar dengan nilai mahasiswa dan variable jumlah tugas kuliah dengan partisipasi dalam ekstra kurikuler. Kita ingin melihat hubungannya. Oke, itu adalah korelasi. Nah, ada setidaknya tiga jenis korelasi. Yang pertama adalah hubungan korelasi positif. Ini artinya jika satu variable naik yang nilainya naik maka variable yang lain juga naik atau meningkat. Jadi, satunya naik yang lainnya juga naik. Ini namanya positif korelasi positif. contohnya semakin banyak jam belajarnya maka semakin tinggi nilai seorang mahasiswa. Jadi, kalau dia belajar tiga jam nilainya akan lebih tinggi daripada temannya yang cuma belajar 15 menit. Jadi, itu adalah satu variable naik jumlah jam belajarannya naik maka nilainya juga cenderung akan naik. Nilai UAS-nya atau nilai UTS-nya atau nilai QIS-nya akan naik. Nah, yang kedua adalah hubungan korelasi juga bisa negatif. Negatif artinya jika satu variable naik yang lainnya malah turun. Jika satu variable naik meningkat satunya malah turun. Itu dinamakan korelasi negatif. contohnya semakin banyak tugas kuliah semakin rendah partisipasi mahasiswa dalam ekstra kurikuler. Jadi, semakin banyak semakin naik jumlah tugas kuliahnya semakin turun atau semakin rendah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler. Yang mungkin karena mereka sibuk mengerjakan tugas jadinya mereka pasif tidak aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler. Itu adalah contoh korelasi negatif. Satunya naik, satunya lagi malah turun. Itu namanya negatif. Yang ketiga adalah bisa saja tidak ada hubungan antara kedua variable tersebut. Tidak ada pola yang jelas. Misalnya variable curah hujan dengan skortovel. Misalnya curah hujan hari ini tinggi. kemudian kemarin rendah. Sebelum kemarin ternyata sedang-sedang saja. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan skortovel. Skortovel mahasiswa mungkin ada yang tinggi ada yang rendah tapi tidak ada hubungannya. Antara curah hujan dengan skortovel kita sulit menentukan hubungannya. Kalau nanti digambar dalam bentuk namanya scatter plot itu tidak ada kita tidak bisa menarik garis lurus dari satu kukus variable atau satu kukus nilai ke nilai yang lainnya. Nanti kalau kita melihat scatter plot itu kalau korelasi positif maka garisnya akan seperti ini. Tapi kalau korelasi negatif dia akan seperti ini. Turun. kalau tidak ada korelasi kita tidak bisa membuat garis karena polanya memang tidak tidak ada polanya di situ kita tidak bisa membuat atau menarik garis lurus. Jadi ini adalah jenis korelasi. Sekarang masuk pada coefficient korelasi. Coefficient korelasi adalah angka. Angka yang menunjukkan kuatnya hubungan antara kedua variable. Kuatnya hubungan antara kedua variable dan juga jenisnya apakah itu positif atau negatif atau tidak ada. Jadi angka ini atau coefficient korelasi ini terentang antara 1 sampai minus 1. Minus itu yang setelah 0 itu minus negatif. Jadi terentang antara 1 sampai minus 1. Jadi kalau kita menemukan berhitungan kita menemukan coefficient korelasi yang makin dekat ke 1 misalnya 0,9 0,8 yaitu makin dekat ke 1 maka semakin tinggi korelasi positifnya kita bisa mengatakan ada hubungan positif yang kuat antara kedua variable. Kalau coefficient korelasinya mendekati 1 ingat kalau mendekati 1 berarti korelasinya positif dan korelasinya kuat hubungannya kuat sebaliknya makin dekat ke minus 1 atau makin dekat ke negatif 1 maka makin tinggi korelasi negatifnya misalnya setelah menghitung kita menemukan coefficient korelasinya adalah minus 0,9 nah ini mendekati minus 1 kalau mendekati minus 1 berarti korelasinya negatif dan kuat korelasinya negatif dan kuat loh kok dari tadi bapak bilang kuat-kuat memang ada lemah ada kalau misalnya kita menemukan coefficient korelasinya cuma 0,4 itu kan jauh ya dari 1 nah itu kita kita bisa mengatakan korelasinya positif tapi lemah karena jauh dari 1 0,4 jauh dari 1 atau bahkan 0,2 demikian juga yang dengan negatif kalau setelah dihitung-hitung kemudian ketemu coefficient korelasi cuma minus 0,23 nah itu berarti korelasinya negatif tapi lemah oke nah yang ketiga adalah makin dekat ke 0 misalnya ketemu coefficient korelasinya adalah 0,001 atau 0,01 ini kan sangat dekat dengan 0 hampir 0 nah ini kita bisa mengatakan bahwa tidak ada korelasi tidak ada hubungan antara kedua variable yang sedang kita teliti oke jadi itu adalah arti dari coefficient korelasi nah bagaimana caranya menemukan coefficient korelasi ya tentunya dengan memasukkan data-data yang kita punya ke statistical analysis analisis statistik mungkin bisa di SPSS atau bahkan di Excel atau kalau sekarang zaman AI ya banyak sekali AI yang bisa langsung menghitung coefficient korelasi dari data-data Anda jangan khawatir oke kita lanjut nah ini yang tadi saya bilang scatter plot ini adalah untuk memudahkan semacam visualisasi yang memudahkan kita melihat seberapa jenisnya korelasi apa dan seberapa kuat yang pertama sekali yang sebelah kiri itu adalah positive correlation korelasi positif ingat ya korelasi positif adalah yang satu variable satu naik yang variable dua juga naik ya kalau Anda lihat disini misalnya ini di sumbu yang mendatar sumbu X itu misalnya jumlah jam belajar ya kemudian yang sumbu yang seperti ini yang Y itu adalah IPK mahasiswa atau nilai mahasiswa jadi kalau kita tarik garis itu titik-titik disana itu menunjukkan skornya kalau kita tarik garis lurus kita bisa menarik garis lurus disini dari bawah sampai ke atas naik seperti ini maka kita mengatakan terjadi atau tergambar korelasi positif semakin naik jumlah jam belajarnya semakin tinggi nilainya nah seperti itu yang kedua adalah korelasi negatif ini sebaliknya jadi turun kalau kita tarik garis lurus maka garisnya akan turun jadi tadi saya bilang semakin banyak tugas kuliah semakin rendah partisipasi mahasiswa dalam ekstra kurikuler ini adalah korelasi negatif terkambar di scatterplot kalau kita datanya kita ubah menjadi scatterplot itu akan kelihatan seperti ini kita bisa menarik garis seperti ini yang terakhir adalah tidak ada korelasi jadi seperti tadi saya katakan saya contohkan jurah hujan dengan skortofo tidak ada korelasi jadi misalnya sumbu X itu mewakili jurah hujan sumbu Y mewakili skortofo ketika kita petakan datanya menjadi seperti itu kita tidak bisa menarik garis lurus karena datanya terpencar-pencar seperti itu kita tidak bisa menarik garis lurus beda dengan yang dua yang pertama kita bisa menarik garis lurus menuju ke atas atau mengarah ke bawah kalau yang ketiga ini namanya adalah tidak ada korelasi mendekati 0 oke ya itu adalah scatterplot kemudian nah bagaimana caranya menghitung korelasi nah di dalam analisis statistik kuantitatif itu ada tiga yang pertama adalah dinamakan rumus Pearson's product moment Pearson's product moment ini mengharuskan data yang Anda punya itu adalah data interval data interval itu data seperti skor skor tes skor kecerdasan ya nah nanti akan kita jelaskan lagi akan kami jelaskan lagi apa itu data interval dan apa bedanya dengan data-data yang lain tapi untuk bisa menghitung korelasi dengan Pearson's product moment itu maka sifat data Anda harus interval kemudian juga datanya lebih dari tiga puluh jadi kalau Anda mau melakukan studi korelasi itu sebaiknya sampelnya atau orang yang Anda tes itu Anda yang ambil datanya orang yang Anda ambil datanya itu minimal tiga puluh orang ya minimal tiga puluh orang ya empat puluh lima puluh boleh tapi kalau saya sampai kurang dari tiga puluh itu sebenarnya tidak ideal nanti Anda tidak bisa menggunakan Pearson's product moment ya kemudian juga datanya terdistribusi normal nah ini nanti akan ada video yang dari saya yang apa sih menjelas apa sih data yang terdistribusi normal itu nanti akan saya jelaskan di sana kemudian yang kedua adalah menggunakan rumus yang namanya Spearman's Rank Correlation nah ini lebih tidak seketat tadi jadi datanya bisa ordinal data ordinal itu adalah data yang sudah diurutkan mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi ya tapi itu tidak seketat atau tidak sekuat data interval karena sudah diurutkan ya sekali lagi nanti akan ada penjelasan tersendiri kemudian yang ketiga adalah menggunakan rumus yang namanya Candlestau Candlestau ya ini kita lakukan atau Anda bisa menggunakan ini kalau data Anda itu sangat sedikit sehingga tidak mungkin terdistribusi normal ya misalnya Anda hanya punya 6 orang saja yang Anda ambil datanya 6 sampai 10 orang itu sangat sedikit nah untuk data yang sangat sedikit ini kita bisa menggunakan korelasi Candlestau ya oke jadi itu adalah bagaimana kita menghitung prevision korelasi oke nah berikutnya ada tugas nah coba tuliskan satu kalimat yang menyatakan hubungan antara dua variable tuliskan satu kalimat yang menyatakan hubungan antara dua variable misalnya hubungan antara titik-titik dan titik-titik titik-titiknya itu diisi variable pertama kemudian dan yaitu variable kedua ya silahkan berpikir untuk bisa menghasilkan kalimat seperti itu ya kemudian tuliskan juga bentuk datanya datanya berupa apa apakah data score test atau data frekuensi membaca atau jumlah buku yang dibaca atau apapun ya kemudian dari mana mau diambil datanya apakah dari siswa kalau Anda seorang guru apakah dari siswa atau dari para mahasiswa atau dari pelanggan kalau misalnya Anda punya usaha Anda memberikan Anda mendapatkan informasi atau data dari pelanggan ya tuliskan dari mana Anda akan mengambil sumber datanya ya nah jadi itulah sedikit tentang korelasi sekali lagi korelasi adalah menentukan hubungan antara dua variable bisa terdiri dari korelasi positif korelasi negatif dan tidak ada korelasi oke kiranya video ini bisa membantu sampai jumpa di episode saya mendatang selamat menikmati